Kayaknya film Like Mike tuh Nggak, gila Dia tuh dulu beli di gue kayak jalur belakang Belakang layar tuh Berarti yang show 3 menit sebenernya kayak dia nih Awal-awal kayak dia nih Nggak ada harganya untuk yang bikin kalian mau lepas tuh nggak ada? Tidak sih kayaknya Tiba-tiba nih mau gue bayarin 20 juta lepas nggak? Anmar Puadi, kayaknya beli nih Anmar Puadi nih Ko Jadi kita sekarang kedatangan teman-teman dari No Longer Mine Dari Lika dan Dira Jadi pas dulu Oke, jadi harus close juga deh Jadi profesi mereka tuh emang Thrifting? Thrifter? Thrifter tuh pelaku-pelakunya Jadi emang nyari barang-barang Retro Dan dijual lagi Dan setiap kali gue ke Instagramnya selalu sold out 3 menit Alhamdulillah Kalau secara ini nih kita ngomongin istrinya dulu Apa nih yang bikin kalian? Kalian kan umurnya juga Nggak terlalu tua Dan nggak di jaman Riko Riko kan udah 40 Gue 46 Kayak Benny Ya pokoknya kan Kalau dari gue sama Riko kadang-kadang kita kalau lagi jalan kemarin kita juga nyari thrift Cuman kan kita emang dulunya di Gedenya di era itu lah Kalau untuk kalian nih yang emang melewati Jadi kenapa Kenapa cintanya Passionnya ke barang-barang ini Oke Dia dulu kali ya Pertamanya gitu Gue hobi-hobi gitu Terus suka hunting ke pasar Jadi suka hunting ke pasar Terus Tapi nggak Nggak kepikiran vintage Gue suka nonton movie-movie jadul-jadul gitu Tapi nggak kepikiran Ke baju gitu sih Sejadul apa? Sejadul Ghost Nggak Tapi gue pernah nonton Nggak momen apa yang bikin lu buat mulai searching tuh? Lu ngeliat apa gitu? Jadi waktu itu gue pake baju vintage Jadi gue gak sadar gue beli di Senin Terus gue pake baju vintage Ternyata gue punya klien dulu kan Gue udah kerja Gue punya klien Klien gue tuh udah 30-an gitu lah Udah 30-an Nah dia tuh notice gitu Dia bilang Gila baju lu keren banget gitu Baju lu vintage nih Ini namanya vintage Terus gue collecting Tapi kalo dia huntingnya di Thailand Oke Nah yaudah Sejak itu kayak Gue jadi kepo Lu jadi buka-buka Bukalamari tuh ya? Iya jadi buka-bukalamari Terus gue jadi ngobrol gitu sama orang itu Sama klien gue itu Jadi ngobrol Kayak jadi cari tau Terus dia cerita lah Gue punya kaos band Dia lebih ke band Dia lebih ke band Band tua gitu Berarti yang kaos yang lu pake tadi Yang kaos band Yang kaos band Yang vintage yang dia bilang oke Itu apa? Itu Der Yang drugs No drugs Iya tulisan yang Der itu loh Dar merah Gak tau Nah itu tuh ada copywriting gitu 19-19 berapa gitu Terus itu dia kayak notice Oke Terus gue jadi kayak ngobrol Diging gitu deh Diging Terus udah gue sejak itu jadi nyari Terus buka lemari Ternyata banyak banget kaos vintage gue yang Tapi sayangnya Dia yang gue robek lah Dia yang gue tag-nya gue cut gitu Karena belum tau value-nya Oke Itu tahun berapa tuh? Itu mungkin 6 tahun yang lalu lah Itu 2013 6 tahun, 7 tahun yang lalu Oke 16 nih udah duluan tuh Udah duluan notice ya Sebenernya semua orang punya Tapi yang notice Mungkin iya Gak semua Kalo dari Lika? Kalo gue sebenernya karena impact dari dia nih awalnya Kan tadi kan dia udah mention tuh Kalo dulu kita sempet kerja bareng gitu kan Kayak punya klien dan segala macem Kita dulu kerja bareng gitu Iya Itu apa bidang? Agensi 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 gue di ruga Terus disitu Ya udah gak akhirnya kan Dulu tuh awalnya dia gara-gara yang siang klien tadi Terus tiba-tiba dia kayak Kak kayaknya gue punya banyak barang deh kak Terus setelah itu Oh iya dia ternyata banyak Terus setelah itu dia start hunting Something like that Terus tiba-tiba Dia pernah dapetin Pertama tuh Jeff Hamilton ya Jacket Mickey Mouse Mickey Mouse 80 apa? Terus setelah itu Wow dear Itu keren banget sih Dan dia dapet cuma 200 ribu ya? 100 ribu 100 ribu Terus setelah itu yaudah Dan disitu kayak Jadi ini keren banget sih Kayak jaket kulit gitu kan Terus kayak gini persis Kayak gini Oke Tapi kayak Mickey Mouse gitu Bu Tapi Mickey Mouse Terus setelah itu yaudah Akhirnya dari situ Gue jadi kayak mulai digging juga tuh Kayak mulai Dia huntingnya mulai Looney Tunes, Mickey Oh iya gue lebih spesifik abis itu Nah yaudah akhirnya gue Suka banget sama Tweety kan Dari kecil Kalau tau Tau lah tau Gila sih Terus abis itu Gue suka Betty Boop juga Yaudah nah gue lebih fokus Kedua hal itu tuh Betty Boop sama Tweety Oke Dia tuh dulu Beli di gue kayak jalur belakang Belakang layar Apa curang KKN Berarti yang sold 3 menit Sebenernya gak dia Awalnya Awalnya Awal Sebelum No Longer Mind malah Pas akun mau masih Cloudbomb Cloudbomb Kalau No Longer Mind sendiri Tahun berapa? 2007 Namanya keren Ciko No Longer Mind No Longer Mind Dan konsepnya juga Kayak begini Cuman kalau kita ngomongin Thrift Vintage gitu kan Seleranya Gendernya juga banyak Ini kenapa kalian masuknya ke Seleranya Rico nih Pas banget nih 90s Sport gitu Ya sport Yang colorful Color for 90s Yang fancy MB ada juga? Ada 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 Lebih spesifik Color block Color weight Vision streetwear Yes Yes 90s banget lah Kenapa 90s banget? Kenapa yang streetnya? Gue suka vibesnya 90s banget Karena kalau gue kayak film Like Mike tuh Nah gila Come on Vibes vibes sih Vibes vibes sih Vibes vibes kayak gitu tuh White man can jump tau gak? Yes White man can jump Itu kan Wishlist night Belum tau kan? Gua tau filmnya Kebuk gak nonton gue Yang kayak begitu-begitulah Oh iya Terus dari mulai Gak masuk kantor bareng Karena digging Akhirnya lahir ini Sekarang kalian total nih? Total Total disini? Wow Yang itu malah jadi kayak sampingnya Kayak project kebalik Masih Tapi project kan kayak gak lanjut Dulu kan sampe kontrak gitu kan Sekarang udah gak Project doang Apa sih saya jawab kalian? Beda maksudnya? Spesifik Fotografi Videografi Oh fotografi Atau gak marketing Marketing Kayak konten Social media Oke Gimana nih Cara Kalau ini kan Apa Kerjanya Jam kerjanya Seperti apa? Karena Apakah digging harus mulai dari jam 7 Apakah weekend juga masih harus Apakah sampai malam? Oke Sebenernya kalau misalkan jam kerja Kayak gak harus dari jam 7 gitu sih Tapi Kita berdua kayak sama-sama Trying to be profesional gitu Jadi Startnya jam 10an gitu ya Di jam 10 Atau jam 11 gitu Terus Kalau misalkan berhentinya Secapeknya gitu sih Kadang kayak malah jam 10 belum selesai Jam 11 belum selesai ya Kayak tetep aja Kayak either hunting Atau cuci bajunya Kita juga nyuci sendiri Terus kita sorting barangnya juga gitu Jadi kayak sampe capek aja sih Jadi kalau udah Mau ke pasar Mereka Let's go to work gitu Katanya Iya Bisa kayak gitu juga Tapi Tapi sebenernya ke pasar gak setiap hari juga sih Gak literally setiap hari Biasanya malah seminggu cuma dua kali Tapi pasti ada jadwal ke situ Pasti ada Berarti selain di pasar Ada juga Ada online Masih dari online Ada kota lain Kita kayak punya Teman-teman source dari sana Nah source dari kota lain Kalau di Indonesia kota apa? Yang oke setelah Jakarta Atau mungkin ada lebih bagus Kalimantan 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 Bali oke Terus Makasar ya Makasar ya Makasar banyak Kontianak banyak Kalau untuk beli-beli begini kan harus ada Kapitalnya juga Maksudnya 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 harus bawa uang juga kan ini perharinya Oh iyalah Itu Secara sistemnya tuh Udah ada Modalnya segini kah Sehari diambil Berapa limiting itu kah Apa Hajar aja Enggak sih Jadi kayak Oh iya urusan duit berarti gue nih Iya Karena udah masih untung dijual lebih Karena kamu juga ngelimiting udah Iya bener Kalau udah berapa Berapa juta Jangan gitu Kayak misalkan Sebenernya sih Kalau misalnya dibilang di limitin Kayaknya enggak Kayaknya misalkan Kalau ada barang bagus ya Sikat aja dir Ada barang bagus sikat aja Cuma Kalau misalkan Gue ngeliat si cash flownya ini udah Enggak stabil Antara pengeluaran dan pemasukan Gue bakal ngerem dia sebentar Terus Kita harus jualan banyak dulu Baru abis itu kita beli belanja lagi Oh gitu Jadi ada sesi tahan-tahan Iya ada tahan-tahan Oke Gitu Dan kita enggak jual vintage only ya Maksudnya kita juga jual second hand Second hand itu kayak misalnya Kemeja Atau enggak polisher Tapi yang kayak no brand Brandnya ada Tapi kayak enggak Enggak terkenal Kayak gitu Ini polo Kayaknya brand favorit kalian ya Iya Salah satu favorit Kalau si Shan kan Guess Ya bener Guess Kalian pernah dapet juga disini Banyak? Koleksi gue Banyak dong Aku ada Enggak sih Enggak banyak Aku cuma punya chrome Kamu chrome Satu Satu Oh sama polisher yang long sleeve Yang color program Tadi kan kalian bilang Blogger spesifik ini Terus kita ke Tweet Berarti udah tau dong Di setiap tempat ini Yang ini yang jual Tweet Pasti disini Jual Tommy Jadi ngedingnya gimana? Jadi gimana ya Kayak ditawarin aja sih Kalau misalnya online Ini ngomongin online Kalau pasar Enggak Kalau pasaran aku Dateng Yaudah aku hunting aja Apa yang ada disitu Apa yang ada disitu aja Gak bisa Pasar mana sih poncol? Poncol jarang Dulu tuh poncol jarang Dulu tuh poncol dulu Dulu Tweet Berarti sekarang udah lahir Tempat-tempat baru di Jakarta Yang jual-jual Sebenernya ada Tapi kayak balik lagi Sebenernya itu lagi juga sih Buter aja ya Buter aja paling Kemarin di USS Sean Witters pun Mampir tuh Mampir Tiga kali Barang apa aja tuh Yang dia sempet beli? Dia itu lebih ke kaos ya Dia beli kaos Lakers juga Dia 90s Full print Terus habis itu dia LA Dodgers Baseball Jacket Jacket gitu Kayak Yang pokoknya pas yang hari pertama Hari pertama Dia dateng Dia beli Tiga barang Tiga barang Sebelumnya udah sempet ngeling Enggak sih? Enggak, tiga barang doang Terus itu Besoknya dia dateng lagi Dia ngambil tujuh Terus Di hari itu dia ngomong Kalian bisa gak besok bawa kaos gitu Terus yaudah kita bawa kaos gitu Yang terakhirnya berapa? Yang terakhir Yang lain banyak Yang lain banyak Tujuh apa lu ya? Sekitar itu Kalau untuk secara Idol Idola kalian selain Yang pastinya Sean Woters pun Itu Biasanya dari negara mana? Kalau Amerika Pasti Iya pasti Dan kita ada satu kayak idol gitu Namanya Paul Cantu sih Iya Gue tau tuh Itu dia sama si Sean Woters pun Beda Beda ini Tapi temenan Tapi temenan Tapi beda Kalau si Paul Cantu kan emang ke Toko-tokonya langsung Terus dia juga ngasih tau dapetnya berapa Betul Dia ke Goodwill Dia ke Kurus orang ya Bi Kurus tinggi gitu Texas ya? Itu kayaknya pusatnya deh Kalau Texas di US Kayaknya ya? Kayak Goodwill nya bagus-bagus banget Iya bener Dan mereka dapet kayak cuma 2 dollar 3 dollar Iya Crazy sih Kalau dari kalian sendiri Plan Ada plan Tadi kan bilang ke Thailand Hmm Ada plan untuk kesitu atau Langsung justru ke Amerika Enggak? Karena kan Amerika kan emang Kalau Amerika mungkin ya Itu kayak Amerika Jadi kalau misalnya Thailand Thailand sama sini masih Sama Oh udah Mahal banget Udah Kemarin terakhir temen ada yang ngetahlan juga Pulang-pulang bawahnya dikit gitu Iya Dan mahal banget Dan kemarin juga ada yang mention Salvation Army Di sana Di Texas Banyak Banyak Salvation Army yang Banyak Di sini belum ada kan? Belum Terus Kalau kemarin ada temen yang mention juga Kalau misalkan Thailand tuh Ternyata mereka udah pemainnya banget nih Jadi kayak Kalau kita lihat Amerika as pemain Ternyata Thailand tuh lebih Gila-gila lagi koleksinya Dan ternyata Thailand juga berani Harga tinggi juga Karena mereka udah tau value-nya Iya bener banget Oke Ini mereka bawa beberapa nih kok Dipajang-pajang juga Ada Mighty Ducks Tadi sih kok nanya Emang mereka suka Mighty Ducks kok Walaupun dulu lahir ya Setelah itu Iya Karena kalau gue kira Ini kan ya Seleranya masih niche Masih kita-kita lah Masih bisa Ternyata besar ya Ternyata besar ya Karena kan orang yang dandan Rada funky Bisa dilihat bisa dihitung lah Iya bener banget Cuman ternyata kalau liat Instagramnya mereka nih kok Banyak Ya abis mulu Berarti ada pasarnya Iya ada Sebesar apa Enggak di Jakarta doang lah Enggak Malah Jakarta Eh Jakarta banyak sih Cuma maksudku Di luar kota ternyata Lebih banyak lagi Peminta apa peminatnya Paling sering tuh Yang seling kalian kirim Paling sering Ya Bali ada Bali cocok sih Bali Enggak malah ada yang Ada yang kayak Kalimantan Gitu ya Pondiana Kalimantan Terus yang kayak apa tuh Pangkalan Bun Itu sering banget loh Pangkalan Bun Padahal kan kita kayak gak tau Itu dimana ya Itu sering banget Pangkalan Bun Itu mau dijual lagi kali sama mereka ya Itu Itu Sebeneran dirilis tahun 52 kah? Enggak Oh enggak Ini tahun 80-an Tahun 80-an Kil Tapi kayak mau paling ngerti Olimpik Kolaborasi sama Olimpik Oke Jadi kenapa Masih ada di sini? Apakah terlalu panas Untuk tipe di Jakarta Atau kurang banyak yang ngerti? Enggak Enggak mau Aku jual Oh emang gak dijual? Ini semua yang ada di sini gak dijual Oh ini gak dijual Gak dijual nih Ini sampai kaos-kaos ini juga? Kenapa? Bisa dijelasin gak? Karena ada value-nya Coba diceritain Coba Eh ini kita buka Gak maaf Itu kayak kaos-kaos Ini keren banget Di jaman-jaman nge-rap dulu Ini keren banget Di jaman-jaman nge-rap dulu Ya dulu rapper soalnya Oke Nge-rap dong Nge-rap dong Bi Berhenti nih ya Ya ini favorit sepanjang masa sih Cross colors Ini keren banget Ya Riko bisa tau lah ya Cross colors Ini keren sih Ini keren sih Cocok tuh lu Bi Ini apa? Ini brandnya Ini dari Jepang Oke Dari Jepang Namanya apa? Nama? Gak ada Jadi beber Ya dari Jepang aja Apakah limited? One of one? Atau gitu-gitu? Oh gitu? Terus dalamnya kayak peta Terus dalamnya kayak peta Rp 2 juta lepas gak? Anmar Puadi Kayaknya beli nih Anmar Puadi nih Lo tau gak aktor Anmar Puadi aja Dia atas-bawah Versace Bi Oh iya? Kalau yang ini? Suka warna-warna gini nih Itu gold twin Loody tunes Loody tunes Tapi udah agak worn out gitu Tapi keren Tapi ini kayak Ada copyright gitu Iya sih pakenya sayang juga nih Kalau buat daily Iya bener banget Harus Kalau di Indonesia pasti lebih jalan kaos Kaos dibanding jaket-jaket apa? Ternyata tidak juga Yang penting gaya Bi Bener juga Masa begini kok? Tapi kan panas kok ini Kita juga hoodie paling laku Padahal panas Yang penting gaya aja Iya bener Kayaknya kalau Kayaknya kalau orang ke mall Gapapa deh mereka Karena mall dingin Iya Items termahal Yang menurut kalian Kalian pernah punya Apa? Yang paling rare ini nih Ini paling rare Ini kira-kira Misalnya kalian lepas Dianggap berapa? Gatau Yang rela 5 juta ada yang rela Tapi pernah Lihat di eBay sih Di eBay ada kayaknya 3 jutaan 3 jutaan Berarti kalau ada orang Ini 10 jutaan lepas gak? Ya Kalau 10 jutaan lepas Pada akhirnya ya Mungkin Mungkin Karena saya lahir di tahun itu mbak Jadi saya mau beli Realistis kira sih Oke Tapi gak terlalu idealis Idealis juga Kalau cross colors apa? Gue sih Gue gak tau nih Itu biasanya kayak rapper pada zamannya Itu Hip hop Brand hip hop Black people Black people Oh black people Berarti siapnya Ini black people Jadi kayak jaman-jaman Black lives matter gitu Oke Jadi dia Kalau di belakang itu Gak apa lagi tuh? Masih ada lagi nih tuh Koleksian gue tuh yang di belakang Iya Itu cross color juga Dan masih ada tekel loh Kayak Wah gila Ini dapet di Indonesia? Itu abang kayaknya gila-gila Wah ini mah kawas ini doang nih Gak tau tuh Kalau ini kawas 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 Mereka pake Mereka pake Walaupun sekali dua kali Kalian gitu juga Oke Sering gak ketemu barang yang kalian suka Itu jadi buat kalian doang Jadi gak dipake Tapi kan kalau secara bisnis Ini oke nih Kita kan harus ada pemasukan juga ko Banyak Makanya itu kita imbangi makanya kita imbangi dengan si basic casual yang tadi kita jual Tapi yang penting tetep Oh bread and butter nya itu Iya Oke Jadi realistis dan idealisnya dikombain Oke Tapi kita juga kadang tetep jual sih Ngelepas vintage juga sih Karena kan toko kita judulnya vintage kan Jadi kayak Iya kan kultnya vintage tuh Kalo misalnya ga ada yang dijual vintage mah ga Iya Biasanya Nah sekarang masuk ke sales nih gue nih Biasanya dalam sehari Keluar berapa item? Ah sehari? Iya Enggak kan daily kan banyak yang ngeris Semenit abis Biasanya sehari kalian upload Paling gilanya Maksimal paling ya Paling Oh paling besar keluarnya Quantity bareng loh Quantity bareng loh Sold Itu paling besar 30 34 pernah Iya 34 Minim-minim berapa? Minim-minim Sembilan Sembilan item at least Weekend jalan terus Iya tapi kan kita ngepostnya kayak Hari ini ngepost Selesa ngepost Jadi kayak jam Jadi ada ini jedanya Jadi kesin nafas juga Si followernya juga Pokeh lu digun dulunya home Biasanya kalo kita ngepost 30-an tuh Di tanggal mereka baru gajian tuh ada tuh taktik-taktiknya ya asli-asli ada gak barang yang kalian pernah dapetin 2-3 kali sama? iya pernah berarti itu barang gak vintage dong? tapi kita gak ambil kalau emang itu laku? berarti pasaran iya idealismenya biasanya kalau udah jual satu gak mau jual lagi kalau bisa jangan sama gitu kalau pun ada ya udah kayak gak usah lebih baik gak usah keras kok sekarang masuk ke reference kalian karakter-karakter apa aja di era 90s yang kalian tuh paling berkesan selain Beatty Boop dan lain-lainnya misalnya kayak film Friends atau ada gak? maksudnya karakter-karakter? misalnya ini kan film nih, Mighty Ducks ada gak yang kayak gini lagi? oh selain Mighty Ducks? iya ini kan film nih Jordan Jordan ya? misalnya momen-momen apakah gitu Mickey Mouse sih Mickey Mouse aku koleksi cuma Mickey Mouse Mighty Ducks yang serius jadi harus ada kartun-kartunan oke paling kayak kalau aku ada band juga tapi ya udah yang film aku tonton atau gak yang band aku emang dengerin kayak misalnya album John, Phil Collins aku biasanya kayak lebih musisi-musisi nanti tau dong ada beberapa yang di koleksi juga Biggie atau Tupak kalian? Tupak, tapi apa gak koleksi Tupak oh yang kaos-kaos yang rap itu berarti emang mahal ya? band-band concert juga itu disini gak ada sama sekali banyak tapi harganya sudah sudah tinggi langit juga udah jutaan band-band iya? oh iya hati-hati baik tapi gak tau sih kadang sekarang bootleg jadi inceran juga banyak yang jual juga cara misahinnya tuh gimana? tau bootleg atau gaknya apakah kalau yang bootleg gak ada ininya? biasanya kayak bootleg tuh dari tag terus atau enggak dari print jadi misalnya printnya berwarna nih depannya, belakangnya sama printnya tapi black and white kayak gitu sih banyak sih terutama dari tag sih biasanya kayaknya dan harusnya sih salarnya jujur ya sempat ketemu follower atau buyer yang sotoy gitu gak? ini asli gak nih? aduh banyak banyak kan tuh apa yang paling unik apa tuh? paling unik karena kan kayak gini keasliannya kan lumayan ditanya kan sama mereka iya bener-bener kayak underestimate kalian gitu ada gak tuh? ada ada sih paling unik ini sih kayak misalnya ada yang sotoynya apa sotoy mending beli baru gitu kan gak ada beli baru dimana iya itu sih gak ngerti itu netizen banget tuh ya salah akun tuh dia salah akun gila ini dijamin asli gak gitu kan vintage ya iya belakangan nih banyak event sneakers yes banyak bazar-bazar juga yang memang segmennya masuk ke kalian menurut pandangan kalian gimana tuh? apakah udah oke? terus event-event apa aja yang menurut kalian seru buat ikutin kemarin sih yang kita ikutin USS ya? USS sama USS yang trip yang di Beer Hall atau gak? di Beer Hall ya di Beer Hall ya terus tapi kemarin orang anak Jakarta thrifting gitu eh anak komunitas Jakarta thrifter gitu bikin komunitas sendiri namanya Jakarta Thrift Day yang dibikin di? Kuningan City Kuningan City Kuningan City tapi kita gak ikut tapi kita gak ikut gak ikut gak ada barang udah abis barangnya di USS kok Lourdes Lourdes tuh dibawah sama Sean Sean Glyle Sean Elliot Sean Mendez dulu ikutan dong udah 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 ya 2 2 3 oh itu ambil ketinggalan tadi apa? itu ya tanggapannya tanggapannya sih sebenernya bagus ya maksudnya kayak pada akhirnya kan setahun terakhir ini tapi gue ngerasa kayak kita di highlight nih thrifting tuh lagi di highlight banget sama USS dan which is a good thing gitu karena kayak bisa ngebantu environment juga kan kayak supaya orang gak selalu beli baju baru dan itu bakal kayak global warming wasting jadi jadi seneng lah bisa ngebawa orang buat pake sesuatu yang diproduksi ya udah dari dulu-dulu jadi kayak gak gak bikin limbah baru lagi lah tapi gini nih gue gak tau kalo kalian naik contoh nih contoh kalian kan menjual ini dengan harapan laku semua orang pada punya lah gitu yes tapi gue pribadi gue mau kalo pake yang unik seperti ini gue mau gue doang paham banget jadi gue kalo ke mall ngeliat orang oh semua pake paham banget ini gue kayak gak suka sih jadi pasaran itu yang gue rasanya nama Jordan paham banget Air Jordan tuh kayak semua orang pake gue gitu itu juga punya kok Jordan iya makanya maksud gue kalian fine gak kalo someday nih semua orang pake kayak gini gak apa-apa gak apa-apa sih asal beda-beda kalo misalnya kayak gini kayak gini terus lagi jangan ke mall terus sama kayak gini ya kesel juga ada keselnya juga karena sebenernya kan kita kayak pas mulai ini idealismenya juga karena kita gak mau sama-sama sama lain kan tapi gue yakin kalo misalkan ini akhirnya meledak nih gue yakin juga kita jarang sih bakal ketemu sama orang yang pake yang sama karena kan ini vintage oh iya itu juga yang pasti kayak udah gak banyak apalagi gak mau rilis produk yang sama ya betul banget nah kalo gue keker-keker nih kok keker-keker keker-keker ya yang pake vintage tuh yang kulitnya putih-putih kok masa? gue gak bisa dong misalnya keishon witherspuno memakai baju belarsa apapun dia keren coba kalo kulit kita yang kayak gue kalo pake begini itu negro asap keren cuman kayaknya keren lah keren lah keren lah kita punya kok kita kita mengusum tema tema kok don't fear with color itu no longer mine tapi kan kalo boleh keren-keren aja kan Dego kalo gue rasanya kalo gitu tuh kayak apa sih gembel aja gitu hahaha udah punya duit lu tapi iya sih kita kalo ke mall tuh mama-mama yang udah grandma tuh ngeliatin kita nih rusuh banget terus orang kita pake ini terus kadang-kadang sendal jepit kok jadi gak masuk itu tuh yang gak boleh ya jangan harus classy unwritten rulesnya tuh harus pake sneakers juga kalo yang mana dibalancen lah kan udah belel-belel bawahnya bagus kalo itu yang belel selana dalam oh kok lu tau hahaha oh iya juga kalo dari pendapat keluarga kalian orang tua nih kan ini bidangnya bidangnya di amerikapun untuk dianggap full time atau official kerjaan padahal kita kalo lihat polkon tuh udah bisa di rumah bener banget kalo orang tua kalian support-support aja atau gimana orang tua kamu awalnya sih kayak orang tua kamu yang gak support gak jadi kalo gue mungkin apa namanya kayak jumpingnya kayak terlalu jauh gue dulu ke dokteran by the way wow gigi big money gimana trisakti gue mustopo 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 gue masih banyak tuh sempet kayak jauh toko gue emang keluar karena gue gak passion dan gue mengikuti kata hati lah pada saat itu terus abis itu yaudah gue akhirnya sempet nyemplung kemana nyemplung kemana sampai akhirnya si jualan ini papa sih terutama selalu kayak nanyain gitu ini anak ngapain sih tapi ngomongnya kayak ke nyokap gitu ini anak ngapain sih ngapain sih tapi sampai akhirnya kita keliatan kayak gini dan akhirnya bokap nyokap jadi kayak malah malah terus-terusan support kayak gimana eventnya gimana mama papa dateng ya aduh gak usah ma it's okay malah mamanya minta jualin barang ini bisa dijualin gak warisan iya bisa gitu malah mama belanja terus adek mama mau itu mama mau itu dan nyokap gue jadi streetwear parah gitu ngelajar gokil iya bener 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 kalau Disa emang udah support aja dari awal dari awal udah dilepas gitu sih jadi kayaknya udah bebas deh udah bebas bebas mau ngapain aja rencana jangka panjang apa rencana jangka panjang kalian collab sama brand lokal belum ada tuh kok jadi iya betul oh di mana? emang ada pikiran kesitu? ada konsepnya gimana tuh? karena emang udah dimention kayak banyak lu gak bikin merch atau apa gitu oh iya sih bener sih bikin merch tapi kayak akunya kayaknya idealis iya aku pengen kayak kaosnya gak yang kayak kaos biasa iya tapi kayak pengen yang ini bisa dibahas oh gitu oh gitu sekarang kalian kasih referensnya kita tinggal kita kok kita kok kita karena dia mau sama siapa sih mau mau kita gak tau ya kan terus jangka panjang apa ya pengen itu tadi pengen buka toko sebenernya tapi kayak masih bergejolak nih antara bikin toko apa lebih ke investasi muterin barang lagi ya jadi kayak gak tau deh kalau untuk cari investor enggak 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 sih jujur tapi tadi bilangnya enggak 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 cuma ada angkanya juga tuh kalau ada investor ada 100 juta enggak sih tapi keren-keren juga gak mau investor berarti gak mau di drive dia enggak karena karena passion kan dan dan kita berdua agak sama kalau misalkan passion emang gak bisa gak bisa di drive sama sesuatu yang bentuknya material takutnya pressure-nya jadi kayak kayak keluar dari passion gitu loh maksudnya pressure yang bikin kita keluar dari passion iya gak akarnya lagi tapi kalau mau lihat 5-10 tahun ke depan prediksi kalian kalian masih di bidang ini gak? masih kayaknya masih harus sih menurut gue karena kan orang biar bisa ngeliat kayak showroom gitu ya rasain handful iya karena ini kan barang-barang kalian kalian gak rilis iya iya buat display aja gue bikin ngiler orang yang dateng ya mbak ini kok gak jual sih ya padel kan berapa kayak 5 juta nih gak lepas di Jakarta kan kata kalian pasarnya banyak pasarnya itu-itu aja dan brand thrift di Jakarta lumayan lumayan handful banyak pernah gak dateng ke beberapa tempat pasar gitu terus ada owner brand thrift lain juga yang dateng dan mengatasinya gimana? jadi kayak ketemu kompetitor di pasar jadi kayak ketemu kompetitor di pasar oh iya pernah lah mas nah itu deal dealnya gimana? apakah udah bilang ke masnya mas ini buat gue apa langsung kalian ke brand ini nah itu kalau udah urusan gitu sih kita gak main ya jadi gini sih kalau di pasar itu itu tuh biasanya kayaknya udah harus kenal banget sih sama orang dalamnya kalau gak kalau gak tuh ya gitu apa ya disalip segala macem dan kalau kita lebih kalau ke pasar tuh udah gak ngincer yang gimana ya oh gue pengen ini terus misalnya oh gue pengen ini jadi kayaknya udah gak bisa ngincer banget jadi kayaknya lebih apa aja aja yaudah ada ini pasar itu karena sih yang punya karena yang mereka main instagram juga kali ya jadi kayaknya tau jaman sekarang udah pinter-pinter dan yang kedua rata-rata kalau misalkan orang pasar tuh lebih rela ngebukain balek ke orang yang mereka udah kenal lama pasti biasanya gitu ya ya ada bagusnya buat kalian berarti terus kayak gitu terus sama paling kalau yang udah punya toko biasanya berani berani ambil banyak gitu loh itu diambil kayak jadi kita kalahnya biasanya yang orang ambil lebih banyak jangan lebih banyak gitu loh jadi kita ngambil yang yaudah apa adanya jam lipir aja kayak gak ikutan kesitu dari pada sengit oke sekarang berarti kan kalian bisa ada di bidang ini nih kayaknya kalau ngeliat sesuatu tuh cukup detail lah coba lima lima fashion icon yang kalian idolahkan yang kayak anjrit dari atas sampai bawah keren sih orang ada gak yang enggak dari atas sampai bawah bukan fashion icon lah ya gue mau pantu kayak gitu-gitu terus Taylor Creator enggak 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 sih gue mungkin kalau ngeliat taiga as asik top 3 aku suka kalau ngeliat kalau ngeliat ya kayak kayak style-nya kalau style-nya keren Travis Scott keren tapi kalau cewek mungkin medicine beer dia suka pake triv dia suka itu gak usah pake triv juga maksudnya pake bojo biasa iya iya atau gak yang kamu suka siapa yang cewek siapa nih yang orang India oh eh eh sierra sierra Daniel Sierra Daniel Sierra keren sih itu tuh dia thrifting juga Amerika juga tapi kayaknya yang kaya sih iya gitu jadi siapa aja tadi di Indonesia gak ada di Indonesia masih jarang sih di Indonesia gak ada thrift icon selain kalian ya iya bener thrift icon ada gak itu ini mereka kok iya gak ada aduh iya belum terus itu yang kayak konsisten gitu kan iya gue gak tau mungkin gak mungkin iya mungkin kita gak tau aja belum upi gombrong mulu sih upi tahun 13 gak vintage tapi gak vintage tapi gak vintage tapi gak apa-apa upi dia rapper style banget XL mulu ada kata-kata terakhir dari Rico kok gue dari sini dong sebagai asosiasi warga Bintaro apakah ada yang mau disampaikan jadi sebelum kita berpisah kita emang selalu kan yang kita interview juga provisinya beda-beda kita mau menyemangati dan kasih motivasi ke penonton-penonton karena penonton ada anak-anak teman kita yang umur 11 umur 12 itu nonton ini juga oh gitu sampai yang umur 50 kali gue gak tau juga 40 lah om Deddy om Deddy dan kawan-kawannya kalau kata-kata motivasi untuk profesi yang rare dan unik ini untuk adek-adek adek-adek ya pesen-pesen apa pesen-pesen apa aja deh ini gak suang ngomong nih apa aja deh ini gak suang ngomong nih apa ya apa ya oh iya mungkin kayak coba untuk pake barang second karena satu lebih valuable yang kedua lebih rare yang ketiga mungkin lo bisa bantu environment biar gak global warming juga kan terus ya don't fear with color sih karena apa yang lo pake itu bakal keren berdasarkan lo nya jadi kayak wah iya saya ujar pake sengal jepit dibawahnya gak apa-apa sih sebenernya gak apa-apa pake sengal gak apa-apa pake sengal lu tapi padahal tukang lagi gue Dasimbi pun pake ya kan boleh bagus kakinya putih gitu ya kakinya putih kalau kakinya kita hancur jadi ya pake sarungnya dipanjangin apa ya oh paling kalau aku paling ya kayak pake baju second tuh tetep bisa keren tetep keren banget asalnya lo tau mixnya gimana terus kalau buat lo yang punya mindset sotoy-sotoy itu kan keluar yang punya mindset sotoy-sotoy mending beli baru gue lebih respect kalau lo support local brand yes exactly lo denger tuh ya jadi pilihannya cuma dua either lo pake second atau local brand gitu aja berarti Supreme Babe itu gak usah aduh bener ngapain sih berarti ini 10 tahun lagi kalau sekitar yang sekarang bisa kalian pilih bisa kan brand luar gila gak gitu kayak lah katanya setelah gak laku enak ni ko n m m yang ku Terima kasih.